selamat menikmati ilmu ke orang lain sebab kadang merasa saya aja masih seperti ini kemudian ketika ada kawan yang memiliki masalah yang sama dengan saya, Alhamdulillah Allah mudahkan jalan keluarnya bagi saya Alhamdulillah, senang dengarnya saya mencoba menyampaikan apa yang Allah bukakan ketika itu namun setelah itu saya melakukan kesalahan, saya jadi minder takut manusia berpikir dia aja masih seperti itu sok-sok menasihati, bagaimana solusinya Ustaz, kemudian bagaimana caranya untuk bisa memiliki sifat dan karakter logowo ketika dinasati bahkan bersyukur Ustaz jasolah kairan, Ustaz mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mohon maaf sekali jika seperti curhat, terima kasih ini masih masih singkat lebih panjang dari ini jasolah kairan gini jaman sekalian lama senang ketika dengar misalnya penanya bisa memberikan nasihat dan bisa membantu orang mengurai masalahnya itu sebuah nikmat dari Allah tinggal jaman gini loh kita itu kasih nasihat harus menjaga niat niatnya itu mencari ridha Allah niatnya mencari ridha Allah mencari wajah Allah dan ilmu yang ada di diri kita itu bukan punya kita itu punya Allah ilmu itu amanat jadi kita sampaikan bukan pada saat kita lagi mau menyampaikan tapi kita sampaikan pada saat amanat itu memang harus diberikan jadi bola itu bukan di tangan kita kok gak kasih nasihat gak gue lagi males nih bukan gitu kenapa kamu kan tau ilmunya tadi kenapa gak kasih nasihat sama si Furan gue lagi gak mood bicara eh bukan lagi gak mood ini ini ilmu itu amanat Allah kan tanya pada hari kiamat kenapa gak disampaikan nah hadirin alam muliakan siapa diantara kita yang bersih dari dosa kalau untuk menyampaikan dan menasehati harus bersih dari dosa dan tidak terjatuh di kesalahan yang sama mungkin hampir gak ada orang yang bisa memberikan nasihat kita semua pendosa kulu bani adam khatak wakhirul khatak ina tawabun setiap anak adam banyak sekali melakukan dosa dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat jadi itu dirasakan oleh semua orang yang harus kita lakukan adalah menjaga keikhlasan dan ketika kita terjatuh atau tergelincir segera beristighfar tawabat dan perbaiki diri dan tetap menyampaikan karena ini bukan bukan kita yang memutuskan ini amanat anda harus sampaikan kalau kita tahu dan mindernya kita seringkali karena kita berorientasi kepada makhluk bukan mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala atau tergelincir ke arah sana kayak penanya kalau dari kesan yang kita baca dari apa yang belum sampaikan insya Allah penanya berusaha untuk mencari rida Allah berusaha untuk kembali kepada Allah nah tinggal yang dibenahi ini kita lihat namun saya bacakan lagi namun setelah itu saya melakukan kesalahan saya jadi mindar takut manusia berpikir dia aja masih seperti itu sok-sok nasihati lagi itu poinnya ini diagnosanya karena kita takut manusia berpikir harusnya bukan itu jangan cari rida manusia dan jangan cari ucapan terima kasih dari manusia sebagaimana kalau kita sudah melakukan hal yang benar tidak perlu memikirkan apa yang manusia pikirkan tentang kita gak akan selesai rida nas goya tunda tudrok kata imam syafi rida seluruh manusia itu cita-cita yang gak akan pernah tercapai jadi gak perlu takut perlu takut tapi bukan takut kepada apa yang manusia pikirkan tentang kita takut nasihat kita gak diterima oleh Allah itu baru takut takut Allah murka sama kita nah bedanya kalau takutnya seperti ini ini takut yang produktif gak ada ceritanya takut yang seperti ini buat orang hancur dan minder gak ada karena seluruh para nabi takut kepada Allah dan mereka gak ada yang minder mereka produktif ini bukti dan kalau takut kepada Allah solusinya gampang tinggal istighfar taubat kepada Allah selesai tapi kalau takut terhadap pikiran manusia tentang kita gak akan ada solusi gak akan ada solusi kalau kita takut tentang opini manusia kepada kita atau terhadap kita apa solusinya coba atau mau datangin seluruh manusia lalu klarifikasi 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 hidup antem habis untuk klarifikasi doang lalu emang manusia apa emang seluruh manusia kalau kita klarifikasi akan terima langsung enggak dengan jawab lalu klarifikasi lagi jawab klarifikasi lagi habis ilmunya waktunya demikian kalau kita sudah berusaha bertakwa sudah serahkan sama Allah kalau manusia kritik ucapan lihat kritik kalau benar Alhamdulillah doakan mereka kalau ternyata kurang tepat doakan mereka jalan terus tetap jangan remehkan manusia kalau manusia kritik lihat kritikannya kalau benar kata Umar tadi semoga Allah merahmati orang yang menghadirkan kita aib-aib kita atau kekurangan kita berbenah ucapan doakan terima kasih lalu perbaiki kalau ternyata yang disampaikan enggak tepat atau mungkin ini masalah khilaf yang kuat masalah perbedaan mereka atau ada orang memilih pandangan yang haram misalnya kita memilih pandangan ulama yang boleh jadi kita hargai kita doakan mereka kita jalan udah enak begitu daripada nanti apa kata orangnya aku nih masih pendosa semua kita pendosa sama semuanya dan sangat terbuka kemungkinan yang berbicara dan dikini dosanya lebih banyak daripada yang mendengarkan tapi lagi-lagi ini amanat yang harus disampaikan dan ini momen kita belajar bersama bukan berarti yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar tapi ada sedikit ilmu yang harus disampaikan dan semoga Allah terima yang sangat terbatas ini saya rasa cukup sampai disini jasolah khairan semua semoga Allah memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan kita kubul semoga Allah terima amal ibadah kita dan memperbaiki kita dari waktu ke waktu subhanakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh